Intro Halo kabar semua kembali bersama saya Sarna Juri Diko di MFB TV Kita kembali masuk dalam segmen Sabi saatnya bicara Kali ini kami datangkan Bung Sanji Dia adalah Soal warga Keputusan Aros yang kemarin Sempat menjadi ODP COVID-19 Atau orang dari pemantauan COVID-19 Dan hari ini kita akan Bincang-bincang dengan Bung Sanji Tentang pengalaman beliau Setidaknya jadi ODP sampai akhirnya Dinyatakan negatif Dari COVID-19 Selamat alam Bung Sanji Apa kabar? Alhamdulillah baik Jadi bisa ceritakan bagaimana awalnya Bung Sanji bisa dimasukkan Tidak ada daftar orang dari pemantauan Ya Begini Setelah saya ada kembilan ke Jakarta kemarin Dan ada kembilan kerja Bersama beberapa rekan-rekan kerja Setelah balik dari Jakarta Karena kembilan saya disana Tidak ada 3 hari Tidak ada lamanya Terus setelah saya kembilan ke Jakarta Tiba-tiba saya mengalami Sakit flu, demam, sampai batu Akhirnya saya berinisiatif Untuk memisahkan diri ke rumah sakit yang ada di Kabupaten Baros Karena di sesuai informasi yang saya dapat Bahwa di Jakarta itu sudah setelah saya ada disana Itu sedang zona merah Jadi dengan segala ketawakiran saya Tidak sampai saya membiarkan Penyakit yang saya alami Yang saya sebutkan tadi itu adalah Blue Lisanolai yang disampai lalu Selanjutnya jangan sampai Ke wabah ini atau pandemik yang sudah di Diviralkan atau sudah dibahas di Negara Indonesia Itu sampai bisa ada ternyakit di Orang-orang yang di sekitar saya Orang-orang pendekat saya Jadi memang Bu Sanji datang ke rumah sakit Menurut saya sendiri adalah inisiatif Yang terima kasih di Bersanji sendiri Karena Bersanji merasa tidak berbeda Terima kasih itu Lalu ketika Bersanji merasa Terima kasih yang menyesalkan diri ke rumah sakit Apa yang Bersanji sampaikan Ya setelah saya sampai di rumah sakit Dokter menanyakan apa-apa keluhannya Setelah saya sampai ke luar-keluahan Dan ketika Bersanji menanyakan Kunjungan Bersanji ini Semanya daripada Tersebutkan dari Jakarta Tiba-tiba dokter atau orang-orang yang di rumah sakit itu terlihat kaget satu-satu saya disuruh mengundur dari arahan kejayaan saya punya kerja-kerja biasanya juga kali dan minum tapi setelah saya mengetahui bahwa kunjungan saya memang dalam suatu zona merah saya juga harus mengerti apa yang menjadi aturan yang ada di rumah sakit jadi setelah datang ke rumah sakit lalu di periksa hasil pertama itu ya setelah saya menjalani proses pemeriksaan dokter meminta saya untuk pertama melakukan sisi scan di ruang radiologi kemudian saya disuruh ambil sampel darah di ruangan setelah keluar hasilnya yang pertama hasil radiologinya atau hasil risiko skennya dokter mengatakan pasan ini harus berserah dulu selama 3 hari sampai kunyit eskaran ini keluar dari laborator ini kemudian setelah 3 hari berikutnya saya kembali cekat ke rumah sakit sebelum dokter menyampaikan bahwa hasilnya sekarang seperti ini tiba-tiba dokter mengatakan pasanji dalam status OBD ya saya kanya tiba-tiba pada saat itu saya tidak paham persis apa yang namanya OBD setelah saya bertanya balik ke dokter berarti kalau dokter tiba-tiba saya memberikan status OBD apa sebenarnya OBD ternyata setelah dijelaskan kepada dokter dengan arahnya di menghubungan dari kebunur khususnya sebagai selatan dan memang kita dihubungan untuk melakukan isolasi melakukan isolasi atau di rumah aja gitu ya jadi ini ya di rumah aja jadi setelah dokter yang menjelaskan bahwa kami berikan ini status OBD karena memang termasuk juga dalam hubungan dari pemerintah untuk melakukan isolasi mandiri di rumah selama 14 hari dengan adanya hubungan itu juga maka kami dari pihak rumah sakit atau dokter menyarankan untuk kak Sanji tinggal di rumah tinggal di rumah dan dalam satu seliti jadi kronologisnya kalau saya bisa rangkum kak Sanji kak Sanji pulang dari Jakarta lalu suatu akun di Jakarta merangkum biaran badan yang ada batuk dan sedikit flu lalu mengerisakan diri ke rumah sakit lalu di rumah sakit diambil darah diisikan radiologi sebagi macam lalu tiga ini sudah datang kembali dan langsung ditetapkan sebagai ADP lalu saya mendengar cerita dari pemerintah juga selama saya jadi warna-warna pemantauan muncul apa ya semacam stigma dari masyarakat sekitar itu seperti apa bisa dikatakan kepada kami setelah kami melakukan sesuai arahan dokter atau sesuai arahan dokter itu saya tinggal di rumah pada saat saya berkunjung ke rumah sakit itu cekatnya saya katakan tadi tiga hari kemudian pada saat itu juga ada dokter dari kecamatan atau kesus kecamatan berkunjung ke rumah niatnya untuk mendata orang-orang berdekat dari saya setelah meragukan pendataan yang ada di sebuah kontak tracing ya begitu mungkin bahasanya terus pada saat kunjungan berlangsung ini kan dokter membawa alat yang ini sesuai dengan prosedur prosedur pakai APD lengkap pakai APD lengkap terus kemudian membuat ambulans dan masyarakat yang akan di segera ke masuk tetangga saya melihat wakua ada ambulans yang marki di depan rumah saya mengeluarkan asumsi wakua sambil dijemput ambulans karena positif sudah tidak ada keluarganya yang mau mengantar ke rumah sakit sebenarnya tidak ada lagi yang mau mengantar rumah sakit karena dia yang positif itu yang berendara kemudian akhirnya saya merasa bahwa saya ini kayak dikucilkan dikucilkan terus kayak seolah saya sudah membuat sesuatu yang tidak semestinya saya membuat di daerah saya itu yang saya menanggimu jadi memang selama Bu Sanji ditapkan sebagai orang-orang memantauan muncul tiba-tiba dari lingkungan dari tetangga-tetangga lalu Bu Sanji sendiri menghadapi itu seperti apa apa yang Bu Sanji lakukan untuk menjelaskan kepada tetangga bahwa Bu Sanji masih dalam seolah-olah belum dinyatakan positif ya pertama saya sempat diinginkan sama keluarga bahwa ini kita seolah-olah merasa bahwa kita ini orang-orang asli di lingkungan kita sendiri bahkan bukan hanya dosa-olah tapi keluarga dosa-olah juga di istimewa kan negatif ya bukan hanya saya tapi seluruh keluarga saya kalau saya di lingkungan di tempat saya tinggal disitu saya ada enam-an saudara dan semua bertetangga dan semua enam-an saudara ini kami memang dikujinkan bahkan ada paling yang tidak menyenangkan di terakhir pada saat saya olipinya sisa empat hari itu ada tetangga yang melakukan hanjatan bukan hanya boleh dikata tetangga tetangga sebenarnya keluarga juga ada sekitaran lima rumah dari rumah saya sendiri melakukan hanjatan yang merasakannya ada membentang di keluarga saya di seluruh seluruh saya bahkan saat itu saya juga terlintas dengan kabar bahwa anak saya tidak boleh dilanggar ke tetangga-tetangga yang lain dan anak-anak tetangga yang lain tidak boleh bergantung ke kelilingan saya di situ saya merasa ini tidak 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 terlintas di suasana akhirnya saya sempat mengatakan sahabat keluarga datang yang mungkin karena mereka tidak tahu saja bahwa ODP ini seperti ini sedangkan kita ini tahu bahwa ODP itu kita ini memang dalam pengawasan karena memang kalau keterangan dokter bahwa semasa ODP ini kalau tidak ada keluarga yang terjelangitilai atau mengalami keberjalanan dengan saya berarti kita aman kita ini cukup menjaga diri saja apa yang menjadi asumsi keluarga atau tetangga yang ada di seputaran kita anggap saya tidak perlu ditanggap kita kita tanggapi ini semakin jelek di masyarakat lain dan juga mengharap semua stakeholder yang ada di Kota Makassar dalam program PSBD ini kami harapannya masyarakat sesuai dengan jalur-jalur yang diharuskan atau yang diharap oleh PSBD itu dilaksanakan tapi sejauh ini pun di Kota yang malas belum terjadi PSBD itu kalau saya dengar informasi terakhir bahwa masih sementara proses penelan untuk kementerian kesehatan kalau di Makassar sendiri saya dengar mulai tanggal 23-4 tanggal 20-23 sudah sampai tahap dicoba kalau perlaksanaannya tanggal 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 sampai 7-7 Mei tentu kita semua berharap pandemi COVID-19 dapat segera terlalu dan kita semua bisa berjalan aktivitas sebagaimana biasanya terima kasih Bung Sanji yang terima kasih terima kasih di Bung Sanji kita harap di depan semua memahami tentang apa itu orang-orang pengawasan sehingga tidak munsus stigma yang berlebihan dari masyarakat sekitar oke Bung Sanji seorang keluarga Kauberten Laros yang sempat ditetapkan sebagai orang-orang pengawasan karena dia punya apa namanya histori atau punya perjalanan sempat lelokan kunjungan ke Jakarta yang lain-lok dalam dan kita harap pandemi terus-kori dapat segera diselesaikan dan untuk semua masyarakat bisa tetap di rumah dan tidak melakukan hal-hal yang tidak dihajur atau dilarang oleh pemerintah dalam di bawah saja baik saya Sampai Tiko terima kasih telah menyaksikan Sabi kali ini sampai di panggilan kesempatan jangan lupa like komen dan subscribe ciao selamat menikmati